hold up, hold up, hold up, hold up get right with you, I'ma get right with you bad bitches, fuck em, then dismiss em BANG! anjay, openingnya cihuy banget ya cool banget, cool, 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 cool halo semua, jumpa lagi semuanya di channel ini dan kali ini, gue nggak lagi mau review makanan lagi nggak mau ngebahas tentang makanan dan juga lagi nggak sama Ola karena Ola lagi pulang kampung ke Medan jadi gue video sendiri aja di sini dan kali ini gue mau ngasih tunjuk ke kalian topi-topi koleksi yang gue punya karena kebetulan gue suka koleksi topi dan topi gue cukup banyak jadi di dalam hidup gue ada 2 item yang solo gue koleksi yang pertama adalah topi, kedua adalah sepatu menurut Bang Pin, item yang paling mahal dan cukup berharga buat Bang Pin adalah topi dan juga sepatu kebetulan juga cuatnya di depan lagi hujan mulu tiap siang sampai sore juga nggak tau kenapa cuatnya lagi labil banget daripada gue ngapa-ngapain daripada banyak bacot ya, banyak ngomong, banyak ngomong mendingan langsung aja kita review topi Bang Pin satu-satu oke, dah siap, dah siap, dah siap, dah siap, siap let's look lah seperti kalian sudah lihat di meja, sudah banyak topi-topi yang sudah Bang Pin siapin ya ini ada 2 baris topi yang pertama, gue mau review topi gue yang ini ini cukup sering gue pakai topinya ini gue dikasih sama temen gue jadi contohnya temen gue lagi honeymoon lagi bulan madu sama istrinya ke Mexico dan kemudian gue minta beliin topi jadi all size gitu ini diproduksi sama New Era kalau ada yang tau New Era itu ada satu topi produksi buat baseball caps sebetulnya kalau misalnya tau baseball ya olahraga baseball gitu nah New Era itu satu produksi atau produsen yang bikin topi buat si pemain-pemain baseballnya gitu kenapa gue suka pakai topi ini soalnya satu kali ini dari Mexico ya pasti namanya M di sini ini ada juga logo bendera Mexico tapi yang lebih gue suka adalah karena itu tulisannya M which is Melvin atau Mpin makanya gue selalu pakai topi ini buat entah shooting, atau jalan, atau bahkan nongkrong sekalipun gue juga selalu pakai topi ini ini yang pertama nih ini gue suka banget nah, gue lupa jelasin kenapa gue suka pakai topi soalnya gini gue gak tau kenapa kalau pakai topi itu tingkat kepedian gue tuh sedikit menambah gak sedikit sih mungkin banyak kali ya gak tau sih dari kecil gue demen banget beli topi gitu mulai topi baseball cap yang model truck fit gitu atau model yang apa ya topi-topi dulu ada topi golf gitu yang tengahnya bolong gitu gue sempet beli cuma udah hilang atau kemana jadi emang gak tau dari kecil udah demen banget namanya topi dan selalu gue beli topi mulai yang palsu sampai yang asli oke yang kedua Bang Pin mau ngebahas topi yang sebelah sini nah ini topinya sama kayak yang Bang Pin pakai nih ini motifnya batik ini produksi temen gue dia itu produksi topi strap bag gitu ya bisa dijadi nih size belakangnya bisa kalian atur sesuai dengan size kepala kalian ya tuh bisa dipanjangin bisa dikecilin bisa digedein karena motifnya batik unik dan juga nih kalau misalnya ada yang bisa bahasa Jawa nih ya ini artinya CG atau satu kebetulan gue ada dua yang satu belum gue pakai sama sekali itu masih ada tag nya yang ini yang selalu gue pakai yang sebelah sini yang dari kepala gue topinya unik banget sih karena ada motif batiknya juga ya kayaknya Indonesia banget deh dan gue suka karena ya selama gue kolisi topi belum pernah ngeliat topi yang pakai nuansa-nuansa batik Indonesia gitu itu yang kedua kita masuk ke yang ketiga yang ketiga gue mau cek ini nah kolinya si topi custom sih ini topi custom disannya masih perjaka waktu itu ada ada online shop waktu itu mengendors gue buat bikin topi ini habis itu gue diendors sama online shop tersebut habis itu di topinya kita bisa apa namanya bisa custom font pakai tulisan yang kita mau ya buat lucu-lucuan aja sih oh iya ini modelnya adalah model tracker dia yang belakangnya tuh kayak jaring gitu betulnya ini topinya enak banget kalau kalian pakai buat jalan siang-siang karena nggak bakal panas karena apa dia punya belakang itu kan bolong-bolong gitu ya wajah lebih adem lah oke itu yang ketiga kita masuk yang keempat yang keempat itu ada topi ini gue beli di H&M ya ini di H&M ini udah dekil banget sih depannya udah dekil banget gue juga adek gue suka pakai topi ini ini topinya gue demen sih karena polos ya simple jadi bisa dipakai ke semua jenis pakaian gitu misalnya kalian pakai baju putih masuk pakai baju hitam masuk dan motifnya itu polos simple aja udah wajah tuh gue beli ini karena simple abis itu juga kalau nggak salah lagi diskon nih kalau nggak salah lagi diskon kedua juga bahannya enak dipakai juga nyaman jadi gue beli waktu itu ini gue beli sekitar kalau nggak salah soal kemah puluhan apa itu yang keempat yang kelima bangpin mau masuk topi yang ini ini topinya cruise ini masih bagus banget dan yang gue pakai bukan karena gue nggak suka karena saking bagus modelnya dan dari cruise juga udah nggak produksi lagi modelnya kayak begini jadi ini akhirnya gue sayang-sayang gue masukin plastik gue simpen soalnya ya kayak udah apa ya udah limited itu udah nggak ada lagi di toko cruise-nya waktu itu gue dikasih ini karena waktu itu cruise lagi lagi nge-sponsorin gue waktu itu akhirnya gue dikasih topi ini ada beberapa topi cruise juga disini nanti kan gue ngasih ke kalian cuma salah satunya ini oke ini topi yang kelima ya kita kena disini lalu topi yang ke-6 gue mau ini kalau nggak salah punya adik gue deh gue penyalin deh ini punya adik gue dia nggak tahu ini kalau nggak salah beli di puncak deh kalau nggak salah di kayak toko baju gitu dia beli ya kadang-kadang kita emang suka tokoan topi kadang topi gue dipenjem sama adik gue kadang-kadang adik gue juga suka pakai topi gue gitu cuma kalau adik gue nggak begitu koleksi untuk topi simple sih ini cuma tulisannya Apal Apel Moi MC bisa lihat ya tuh cuma bahannya cukup bagus dan enak buat dipakai oke ke-7 ini ada topi Atlantic wah ini topi ini old school banget ini waktu itu gini dulu pada saat gue SMP gue punya temen yang suka koleksi topi juga dan pada saat kita lagi main gitu kita suka tokoan topi suka tokoan koleksi lah koleksi yang menurut dia bagus dan koleksi yang menurut gue bagus waktu itu dia punya topi ini udah gede kil sih karena udah lama banget ini udah ada kayak 28-9 tahun topinya ini dan masih bagus ini build up nih asli bukan buat Indonesia ini Atlantic punya ada di sana A kalau kalian lihat tuh ya Atlantic belakangnya juga old size gitu sama kayak yang Meksiko punya nggak ada size-nya tapi gue suka adalah dia putih polos motifnya simple nggak aneh-aneh abis itu juga pada saat gue tukar sama temen gue ini lagi happening banget topi kayak gini karena waktu itu kan jaman-jaman 90-2000an kan hip-hop di Amerika lagi happening banget tuh dan anak-anak hip-hop tuh selalu identik dengan topi-topi kayak begini nih yang flat depannya nah waktu itu gue tukar sama dia lalu itu gue dapet yang ini waktu itu sempet gue sering pake sih cuma karena udah lama juga udah agak dekil dan gue belum sempet cuci udah ada kali bangsa 2 bulan akhirnya gue darang pake gitu oke itu yang ke-7 yang ke-8 gue mau lihat yang ini deh ini gue dikasih sama anak murid gue ini HD ulang tahun kalau nggak salah waktu itu gue ulang tahun tahun lalu abis itu anak murid gue ada yang ngasih gue topi karena dia tau gue suka sama topi ini merkenya Airwall ya modelnya juga simple oke itu yang ke-8 yang ke-9 kita mau cek topi yang ini ini lagi gue dapet dari cruise gue dikasih sama cruise waktu itu warnanya biru gitu terus ada logo cruise lagi megampapan skateboard gitu tuh dia punya apa kerangkat topi juga masih oke banget oke itu yang ke berapa nih itu 2 3 4 5 6 7 8 9 itu yang ke-9 yang ke-10 gue mau buka yang ini ini juga dari New Era betul-betulnya baseball cap ini udah dekil banget udah gue nggak pake betul-betulnya karena gue juga nggak begitu suka sama modelnya ini beli karena waktu itu diskon kalau nggak salah ini diskon kalau nggak salah cuma gue ocap gitu ini New Era punya ya ada logo-logo tim-tim baseball sebelah sini banyak oke itu yang ke-10 yang ke-11 wah banyak juga topi gue ya ini udah ke-11 nih ke-11 gue mau buka ini deh ini ada lambang Indians Indians tuh kalau nggak salah antara group basket atau group baseball ya gue juga lupa-lupa ingat tapi ini ada lambang Indians habis itu juga di belakangan ada tulisan Indians-nya kalau kalian bisa lihat tuh Indians ya sebelah sini nih Indians nah ini topinya gue nggak beli ini gue dikasih sama temen gue temen gue lagi jalan-jalan ke Amerika kalau nggak salah terus gue dikasih topi ini ini buatannya New Era juga ya ada logonya ada logonya kalau dia nggak tahu New Era logonya gimana itu gue kasih sebelah sini nih gue kasih sebelah sini itu logonya New Era ya oke ini yang ke-11 ya yang ke-12 12 gue ini mau lihat oh ini Chicago Bulls-nya punya adik gue lagi nih dia juga beli di puncak kalau nggak salah apa di Bandung gue lupa deh ini Chicago Bulls ya ini New Era juga kalau nggak salah sebetulnya kalau nggak salah ya ini Chicago Bulls ini Chicago Bulls berarti tim basket kalau Chicago Bulls oke next yang ke-13 nah ini yang ke-13 ya yang ke-13 ini topinya buatan New Era lagi ada lambang kelinci ini bukan 2 kelinci ya bukan kacang 2 kelinci nih tapi ini emang gambar kelinci ini kayaknya kesatuan baseball deh kembali lagi kayaknya baseball ini gue beli sama temen gue sama Felix sama Felix lagi belinya nanti juga Felix juga topi-topi build up gitu gue beli sama Felix ini gue beli sama Felix warnanya hijau merah gitu berapa kali sempet gue pake buat syuting sama gue pake buat jalan cuman karena modelnya udah langka banget yang kayak gini-gini nih akhirnya kembali gue masukin plastik dan gue simpen gue nggak pake oke oke itu yang ke-13 ya yang ke-14 gue mau cek topi ini wah ini nanti deh banget deh topi the best soalnya oke ini topi yang ke-14 ada logonya Flyer ini New Era lagi ini ada logo New Era-nya sebelah sini ini adalah sticker bukan sticker pajang lah betul ya ini adalah size-nya size-nya topi-nya ini ini modelnya snapback gitu warnanya hitam polos gitu nggak hitam polos ya hitam ada warna orange-nya hitam ada tulisan Flyer oke nah ini tuh gue beli kalau nggak salah itu di sebuah mall di daerah Jakarta Selatan gue beli ini kalau nggak salah kan sekitar 450 ribu 4,5 oke ini yang ke-14 ya gue lupa keberapa lah pokoknya selanjutnya ini punya adik gue lagi setelahnya New York ini glow the dark loh dia bisa nyala jadi ini kan kayak ada tribal gitu tuh kayak ada motif-motif model sablon gitu nah ini bisa nyala ininya ini sama ininya bisa nyala tau gue gue nggak tau juga beli di mana gue juga nggak tau harganya berapa tapi ini kayak buatan lokal gitu oke selanjutnya gue mau kasih lihat ke kalian topi cruise ini kembali lagi ini dari cruise warnanya hitam sama warna merah marun gitu ya waktu itu gue dikasih ini pada saat mau manggung di mana ya lupa gue antar ke Singapore atau mau manggung di Batam deh kalau nggak salah tulisannya cruise sama logo-logonya gitu oke selanjutnya ini topi yang cukup unik gue belinya second di Senin hari ini sekitar 150 ribu waktu itu gue beli selama gue beli topi ini gue belum pernah nemu di jalan ataupun dimanapun ada yang pakai topi sama kayak gue nah ini topinya warna pink cuman udah dekil banget ya ada logonya beruang gitu ini mereknya Teeny Winnie Bear motif depannya itu lucu gak beruang gitu pakai jaket dan gue suka banget sama topi ini cuman sayangnya adalah udah gue nggak cuci bangsa satu bulan jadi dekil ngampus topinya dalamnya itu kalau kalian bisa lihat ya lalu yang terakhir gue punya topi Anti Social Social Club nah ini topi yang sempat happening banget sempat dibeli bahkan yang kawenya banyak banget ya gue agak nyesel beli yang asli ternyata yang kawenya udah banyak banget waktu itu ini topi gue beli pada saat mau manggung di Youtube FanFest tahun lalu 2016 gue pengen beli topi yang bagus kenapa gue belinya warna pink itu soalnya pada saat gue beli ini pengennya ngambil yang hitam cuman sisa stoknya tinggal yang pink ini gue beli sekitar 1,8 juta sama temen gue gue beli sama temen gue gue nitip sama temen gue dibeliin habis itu juga sempat berapa kali gue pakai buat manggung selain di Youtube FanFest kayak di acara-acara TV atau misalnya acara PNC gitu gue sempat pakai berapa kali cuman kalau misalnya buat kayak nongkrong atau misalkan jalan kekemodong ini gue nggak pakai sayang banget soalnya kayak apa ya ya topi mahal lah gitu loh jadi gue sayang sama dia oke sekian video kali ini ini adalah review singkat koleksi topi-topi yang Bang Pin punya dan thank you buat temen-temen yang udah nonton video gue sampai selesai dan silahkan di klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan silahkan gunakan kolom komen lebih baik lagi lebih berkualitas lagi dan gunakan kolom komen cuma buat nge-hack buat ngebully wah ini lagi banyak banget kasus di internet tentang ngebully gitu aduh buat yang nonton video Bang Pin gue minta jangan pada ngebully dan gunakan kolom komen lebih berkualitas lagi dan jangan lupa buat klik tombol subscribe atau berlangganan itu gratis nggak dipungut bias dikit pun karena itu salah satu bukti atau contoh dari kalian semua nih yang lagi nonton nih udah mendukung Bang Pin sebagai YouTuber Indonesia pokoknya sekian video kali ini sampai ketemu di video selanjutnya jangan lupa buat stay positive and stay asem bye bye